permisi bu anggap pak anggap pak subscribe dibawah guys like juga ya sampai satu selamat menikmati selamat pagi selamat pagi semuanya bertemu lagi bersama saya siapa saya oke pagi ini saya ada di kawasan bumi perkembangan gunung kuntang pagi ini saya mau bike check atau sedikit review lah sepeda saya ini yang baru beres kemarin dirapit ya terima kasih 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 saya lihat satu satu ya sepeda saya ini untuk frame ini udah saya recat ulang pakai powder coating full black kalau untuk decal ini saya pesan sendiri jadi custom pakai logo si ini Cong-corang Terus di bawah juga ada logo Polygon Dimulai dari kokpit Ini handlebar sih Masih bawaannya ya Entity expert panjang 780 Terus Hand grip juga Masih bawaannya juga sama entity Nah ini sebelah sini Stemnya masih entity juga Kalau bawaannya sih Panjangnya yang 45 Mili ya Tapi kemarin saya ganti sama yang pendek Yang 35mm Oke dari depan ini Brake set Simano Dior XT udah hidrolik ya Udah Ya cukup enak lah Nyoy-nyoy banget nih Nyos 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 Nah ini untuk settingannya Saya seperti motor Kiri belakang Kanan depan Saddle masih bawaan juga Dari entity Entity assault Kalau seatpost ini udah pake dropper ya Bawaan juga masih Dia trans-X Travelnya 150 Kalau gak salah Seat clamp Masih bawaan juga Oke lanjut Untuk rear shock Nah untuk rear shock Masih bawaan juga Dia pake X-Fusion X-Fusion O2 Pro RL Udah ada locknya Sama ribbonnya Oke maju ke depan Oke maju ke depan Nah ini untuk Fork Masih bawaan juga Dia triple 150 Rockshock Recon Nah ini Rencana sih Kedepannya Kalau ada Dana mau Ganti nih Sama yang Stensionnya Hitam Jadi biar Lebih Senyawa Begitu Atau teman-teman Ada yang mau Tuker tambah Enggak Silahkan Ditunggu di kolom komentar Oke untuk ban Masih bawaan juga Dia bannya di Swalby Nobinic Dia ukurannya 27,5 x 2.6 Dia lumayan gede lah Lumayan cukup Grip Enak dipakainya Untuk rimsnya Masih bawaan juga NTT XL2 Kalau gak salah ya Nah untuk upgrade Kemarin saya Alhamdulillah Dapat hadiah Dari Rodaling Simpon Mano XT Groupset full 12 speed ya Nah ini Untuk Hubnya Sudah saya Ganti Dengan Yang hadiah itu Dia memang cukup Enak ya Loncer Loncer banget Nah untuk Rem Dia udah Rotornya Sudah Udah Teknologi Ininya juga Kalipernya Udah pake 4 piston Udah enak banget lah Lanjut ke bagian sedikit belakang Tengah dulu ya Untuk crankset Dia udah pake Shimano Kemarin yang dapet hadiah itu Deore XT Simano Deore XT 12 speed Cuman bottom bracketnya yang udah gak kebawa ya Nggak kebawaan Lumayan enak lah Lumayan enak lah Ini juga lumayan tajam Untuk rantai juga kemarin bawaan dari sana Udah rantai 12 speed RD RD udah RD Deore XT Cukup cantik Nah ini nih Ini yang Sprocketnya udah 12 speed juga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 Ban belakang juga masih sama Pake Swalby Nobinic Rim juga masih sama Freehub belakang udah diganti juga Sama dengan groupset Ini sepaket Enak sih Enak banget Nah untuk Ininya Untuk Rotor juga belakang Udah ice technology ya Terus Ini juga udah pake 4 piston Overall sih Enak banget nih Saya pake Cukup puas lah Dengan kondisi sepeda yang sekarang Ya Frame ini udah saya repaint Public coating Full black Cuman karena saya jorok ya orangnya Jadi Ini mengelupas Udah pada mengelupas Ini padahal baru ya Belum Belum 2 bulan nih sepeda Di repaint Kemarin lecet pas loading Loading Lecet disini Lecet disini Dan disini Selamat menikmati Aduh Renjak bro Oke segitu aja Video baik cek Kalo ada masukan Atau ada yang mau ditanyain Temen temen Silahkan aja Langsung di kolom komentar Di bawah ya Atau mungkin Ada yang mau Nyumbang spare part Mangga Silahkan Atau mungkin ada yang mau Ngasih saran nih Apalagi yang perlu di upgrade Silahkan aja di komen Di bawah ya Oke Terima kasih Salam bagja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax